Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membuat tutorial ganti ban sepeda motor Pega ZR ban luar roda depan Nah ini dia set Pertama-tama ditempatkan di tempat yang rata Yang baik ya, tidak bergerunjal-gerunjal Nah setelah itu ambil kunci-kunci alatnya Ambil dulu Kunci, gentil, palu untuk menembuka alatnya Nanti palu sedikit, terus robeng Cungkil, sebenarnya pakai ada cungkil ban 17 ring 12 ring Millimeter Nah sekarang kita sudah Mari kita buka Alhamdulillah Ambil apa-amil saya, habis makan tadi Buka as rodanya Ngur As rodanya Kayak gini Buka tutupnya Keluarkan pentilnya Buka umur pentilnya Buka umur pentilnya Nah seperti ini Udah Tekan Pinggir-pinggir ini Pinggirnya ini tekan-tekan Memutar tekan Itu kita cungkil kita cungkil cungkilnya itu jangan terlalu dalam-dalam ya, cukup sedikit aja tekan belakangnya supaya kita menghindari bahannya itu cungkil kalau dalam-dalam masuknya setelah itu ditahankan di piringan cakramnya di piringan cakramnya sudah variasi hati-hati sambil ditahan pastikan sudah masuk seperti ini sudah masuk hati-hati ini bisa mencelat nanti keras agak banyak pukul aja masalahnya bantu blitz di depannya ini saya buka dulu kalau ditekan pakai tangan susah pakai pukul aja aduh 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 satu lagi pukul aja jangan terlalu dalam bahan dalamnya nanti tercungkil nanti kalau sudah keluar begini langsung berputar nanti kalau sudah lepas keluarkan bahan dalamnya seperti ini kemudian asnya pukul keluar kemudian dipegang itu keluarkan dan diganjal bawahnya bawahnya nah ganjalnya seperti ini seperti itu seperti itu seperti itu ganjalnya ini kan sudah nah itu kita buka ban tekan pentilnya kemudian keluarkan dalamnya buka buka ini lepaskan lepaskannya lepaskannya luk begini oke lagi dengan dibantu cungkilan yang satu tadi sudah separuh pakai tangan kalau sudah pakai tangan yang baru ini sudah depan baru ini sudah ukurannya ini kalau standar depan itu 70 x 90 nah itu 70 x 90 x 17 ukuran ban standar depan luar depan mari kita buka dulu secara mau kembangnya kembang yang yang apa ya sesuai dengan hati kalau kalau medannya penumpur pakai yang tahu es cross seperti di luar sana saya suka di ini 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 yang lebih cepat nah kalau sudah begini perhatikan arah 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 panahnya ini ini yang hitam saya cuci tangan dulu nah ini lebih gampang ini kan cakram sebelah kanan ini sudah sebelah kanan tinggal balik aja ini kan merah ke depan ini harus mengarah ke depan ini ini cakramnya sudah sebelah kanan tapi ini kan aja itu itu arah arah panahnya ke depan itu kotak titan arahnya ke depan jadi ya ke depan itu kita pasang sebelah sebelah sini sebelah sini bisa seperti ini ini tidak bisa terus dicungki pinggirnya sini ini sudah kemudian balik lagi bila bila bahan dalamnya udah kurang baik kondisinya kurang baik kita ganti baru aja kalau masih layak pakai ya pakai yang lama aja ini saya ganti aja soalnya orangnya minta ganti sekalian dan ukurannya itu sama 70 90 17 seperti ini 50 70 90 17 sudah 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 ini pentingnya ini pentingnya lepas baut murnya buka kemudian putar tarik lubang pentingnya masukkan dulu lubang pentingnya seperti ini masukkan dulu itu murnya pasang kalau udah masukkan dalamnya pemutar udah enggak taruh terus masukkan separuh ujungnya aja separuh-separuh aja tekan pentingnya selesai tinggal dikumpah sebelum pompa itu kasih detajen dulu memutar sini detajen memutar detajen anu untuk nyuci baju itu agar saat dikumpah itu garis-garis pinggirnya itu keluar semua saya kompa dikumpah ini udah dikumpah tekanannya itu ya ada di bagian bannya sini di bagian pinggirnya ada ini terus halurnya band garis-garisnya belakangnya makanya pinggirnya ini nah ini ini harus keluar ini pinggirnya ini udah keluar ini memutar udah memutar ini enggak perlu dikasih deterjen nah itu kita pasang di motornya kalau tutup pentingnya dulu pentingnya tutup dulu kalau enggak mau susah ini ada di kasih ke dalam setelah itu masukkan jangan lupa bosnya ini bosnya ini bosnya ini masukkan di sini di antar itu pasang-pasangnya sudah masukkan sebelahnya lagi masukkan nah jangan sampai terganjal ya gigi sepedometernya karena ada plastiknya itu kemudian masukkan ringan kom sebelahnya lagi ini kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau berputar di sebelahnya ditahan nah udah nah itu rimnya kompak ada oh rimnya tidak menyala ya tapi kalau normal ini menyala ya tidak menyala udah cukup sekian tutorial diganti bandnya hmm set selamat menikmati selamat menikmati